Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam perenungan tengah minggu pada malam hari ini dan salam sejahtera buat saudara sekalian dimanapun berada kiranya dalam kondisi saat ini. Ini sukacita boleh terus melimpah dalam hati Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah sudah-sudah sebelum kita bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan pada malam hari ini yang bertemakan ketakutan merampas keyakinan dan sebelum kita membaca firman Tuhan mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di dalam sorga kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk penyertaanmu sepanjang hari ini dari pagi siang hingga sampai pada malam hari ini Tuhan boleh terus menyertai kami. Kami bersyukur di tengah-tengah aktivitas kami, kegiatan kami, kami boleh terus dikuatkan dan terus diberikan pengharapan di dalam Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh terus kuatkan kami agar apa yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan yang baru bagi setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Yesus mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Kita buka dari Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam dan ayat yang ketujuh. Saya akan membacakan untuk kita sekalian saudara-saudara. Filipi pasal yang keempat ayat enam dan ayat yang ketujuh. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dunia ini kalau kita pikir-pikir saudara itu selalu penuh dengan hal-hal yang membuat orang itu merasakan kekhawatiran. Merasakan kecemasan, merasakan was-was, atau bahkan ketakutan saudara. Nah, memang sebagian ada orang juga yang sangat menyenangi gitu ya. Atau menggemari satu hal yang membuatnya takut, yang membuatnya merasa adenalinnya terpacu gitu ya saudara-saudara. Sehingga ada beberapa orang yang hobi sekali mereka pergi ke tempat-tempat yang ekstrim. Ketempat-tempat yang cukup menakutkan, cukup mencemaskan saudara-saudara. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka hanya semata-mata untuk mencari sensasi saudara. Bikin jantung dakdikduk berdebar-debar. Dan akhirnya mereka bisa memviralkan itu. Nah, saudara-saudara, dan memang ada banyak orang-orang yang secara sengaja mencari kesempatan untuk menantang bahaya tersebut hanya karena untuk apa? Untuk dianggap bahwa berbeda dengan yang lain, punya kehasan sendiri, punya keistimewaan sendiri, dan lain sebagainya. Kepuasan, atau bahkan tadi yang saya singgung, sensasi saudara-saudara. Tetapi sudah dikasih dalam Tuhan, pada dasarnya, itu tidak ada seorang pun yang suka pada sesuatu yang bisa membawa bencana. Sekalipun orang senang dengan hal-hal yang bikin takut, yang bikin was-was gitu ya. Tapi, sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang menginginkan, yang mengharapkan sesuatu yang bisa membawa bencana. Sudah kasih di dalam Tuhan. Bahkan, bahkan, seperti pada kondisi saat ini pun, saudara, bukan cuma satu atau dua orang yang punya keyakinan luar biasa kepada Tuhan. Namun, tiba-tiba berubah drastis, saudara. Berubah total. Di mana keyakinannya begitu mudah sekali dirampas oleh rasa cemas dan ketakutan mereka. Saudara, pernahkah saudara menghadapi hal seperti ini? Saat doa, seolah-olah doa itu tidak dijawab oleh Tuhan. Saat sakit, seolah-olah sakit itu tidak kunjung sembuh, saudara. Saat mengalami kesedihan, saudara-saudara, seolah-olah kesedihan itu tidak pernah bisa berhenti. Bahkan, saat mengalami perekonomian dalam keluarga kurang baik, seolah-olah perekonomian dalam keluarga itu tidak kunjung pulih atau tidak kunjung membaik. Ketika mengalami hal ini, saudara kasih di dalam Tuhan. Apakah saudara sempat ragu? Dengan keyakinan saudara-saudara kepada Tuhan. Sempatkah kita mengalami keraguan, saudara? Mari kita bersama-sama perhatikan. Bahwa ada sekian banyak hal yang membuat orang-orang merasa khawatir. Bahkan khawatir yang berlebihan, saudara. Merasakan kecemasan. Dan bahkan takut karena apa? Karena seakan-akan manusia tidak berdaya lagi untuk menghadapi keadaan yang rumit, keadaan yang berat dalam kehidupannya. Akan tetapi, saudara, perlu kita ketahui. Bagi kita, sebagai orang yang percaya, hal semacam itu sebenarnya ingin memaksa kita untuk apa? Untuk menilai sedalam mana, sejauh mana, keyakinan kita kepada kuasa Tuhan. Ketika kita merendungkan itu, saudara, dikasih dalam Tuhan, kita akan mengevaluasi, saudara. Pantaskah kita sebagai orang percaya, merasa khawatir, atau takut dengan keadaan, atau situasi-situasi berat semacam itu, saudara? Pantaskah kita untuk menunjukkan sikap kecemasan kita yang berlebihan, tak kalah ketika kita mengaku bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Apa yang harus atau yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa takut itu, saudara? Dan disinilah poin pentingnya, saudara, dikasih di dalam Tuhan. Apakah keyakinan kita kepada Tuhan yang sudah sekian lama, sudah sekian tahun, atau bahkan ada yang sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi, saudara, dengan gampangnya, keyakinan yang kita miliki itu direnggut oleh ketakutan kita. Coba kita bayangkan, saudara. Dulu, begitu semangatnya, orang-orang percaya berkata bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu dasyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Tidak perlu takut, tidak usah khawatir, Tuhan ada selalu di pihak kita. Namun, lihat, saudara. Di dalam situasi serba sulit, serba tidak jelas, penuh dengan tanda tanya, serba tak menentu, saudara. Apa kata kita? Apa kata orang-orang yang sudah sekian lama mengaku Tuhan selalu ada bersama dengan kita? Apa jawab kita, saudara? Apa reaksi kita, saudara? Saudara, aku kasih di dalam Tuhan. Rasa takut itu sebenarnya adalah sesuatu yang diberikan Tuhan sebagai berkat. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Rasa takut itu bisa membuat orang menghindari bahaya. Betul nggak? Coba deh kita bayangkan, kita pikirkan dulu. Betul nggak? Kalau orang punya rasa takut itu bisa menghindari bahaya, saudara? Dengan catatan, takut yang sewajarnya, saudara. Kenapa saya katakan itu sebagai berkat Tuhan? Ketika kita punya rasa takut, bisa membuat orang menghindari bahaya. Betul banget, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika ada rasa takut, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, orang jadi jarang melakukan hal-hal yang aneh. Contoh saat ini. ketika orang punya rasa takut dengan kondisi pandemi saat ini yang sudah satu tahun lebih, saudara kasih di dalam Tuhan, kita mengalami itu. Orang jarang keluar rumah yang tadinya hobi jalan-jalan, sekarang dikurangi jalan-jalannya. Dengan alasan apa ketika ditanya? Aduh, takutlah lagi kondisi seperti ini. Virus masih banyak di mana-mana. Aduh, khawatirlah, takut menularkan orang-orang di rumah. Menularkan saudara-saudara yang lain. Lebih baik, sudahlah, kurangi aktivitas, jaga jarak, dan lain sebagainya, saudara. Bahkan, karena ada rasa takut, rasa khawatir, orang rajin cuci tangan. Sampai ada yang ledekin begini, sudah dikasih dalam Tuhan. Saat tahun 1969, kalau nggak salah, saudara-saudara itu, Neil Armstrong sudah belajar bagaimana dia bisa menapaki kakinya ke bulan. Nah, sekarang kita, saudara-saudara, sudah tahun 2021, kita baru belajar bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Kan lucu, sudah-sudah yang kasih di dalam Tuhan. Nah, tapi, memang betul, saudara. Semua berangkat dari rasa takut. Dan apakah salah ketika seseorang mengalami rasa takut? Nggak salah juga, saudara. Asalkan, saudara yang kasih di dalam Tuhan, jangan pernah lupa, jangan pernah lupakan bahwa kita punya Dia yang kuasa. Kita punya Tuhan yang dasyat, saudara. Sehingga kita nggak sampai putus asa, nggak sampai kehilangan pengharapan, dan saat itu, kita merasa dikuatkan. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan dalam situasi-situasi yang serba menyulitkan itu, saudara. Takut boleh, cemas boleh. Tapi kita perlu ingat, saudara, kita punya Dia. Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu dasyat, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kalaupun kita harus takut, saudara, bukan takut pada keadaan yang terus-menerus menghantui hidup kita, saudara, tapi takutlah kepada Dia. Bukan memberontak kepada Dia. komplain kepada Dia, saudara. Seperti dikatakan di dalam Masmur 103, ayat 13, saudara, seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya demikian, Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi, sudah dikasih dalam Tuhan, saat kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan hidup, saudara, janganlah kita cuma menghitung setiap permasalahan demi permasalahan, pergumulan demi pergumulan, persoalan demi persoalan, yang ada, yang kita hadapi, tapi cobalah belajar kita melihat seberapa banyak berkat Tuhan yang sudah Dia nyatakan untuk kita. Kita lihat, saudara. Seperti yang kita baca malam hari ini, Rasul Paulus yang juga pernah merasakan, mengalami kekhawatiran, ketakutan di tengah ketidakpastian dan kesulitan hidupnya, saudara. Bahkan di tengah-tengah pelayanan, saudara. Dia pernah dianiaya, dia pernah difitnah, dia pernah dicacimaki, bahkan dia sampai pernah dipenjara, saudara. Di dalam suratnya, saudara dikasih dalam Tuhan kepada jembat di Filipi, Paulus sungguh-sungguh ingin menguatkan para sahabat-sahabatnya yang juga menghadapi ketidakpastian, menghadapi ketakutan, menghadapi kegentaran, menghadapi kecemasan, saudara. dan dia katakan kepada sahabat-sahabatnya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-6, saudara. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-7, Allah yang mahatau menjanjikan bahwa damai sejahteranya yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sungguh luar biasa, saudara. Untuk itu, Bapak Ibu Sudari, kasih di dalam Tuhan. Dalam kenyataan saat ini ada begitu banyak kejadian yang tidak mengenakan, yang tidak terduga terjadi dalam hidup kita. Sehingga membuat banyak orang menjadi khawatir, menjadi takut menghadapi hari-hari mereka, saudara. Dan kita itu sebenarnya tidak berkuasa atas hidup kita, saudara. Maka itulah, saudara. Seharusnya itu membuat kita mencari pertolongan. Dan kepada siapa kita harus mencari pertolongan? Iman kita yang menjawab itu, saudara. Kita mempunyai iman kepada Tuhan. Kita mempunyai iman kepada Kristus. Maka datanglah kepadanya, mintalah kepadanya, saudara. Maka disinilah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kita harus belajar tenang saat menghadapi situasi-situasi sulit. Saat menghadapi kondisi-kondisi yang sangat menakutkan kita. Belajarlah untuk tenang. Lalu kenapa kita harus tenang, saudara? Dengan kita belajar tenang. Di saat kita ada dalam situasi yang tidak menentu, disitulah kita bisa mengambil sebuah keputusan untuk tenang. Kalau kita bisa tenang, saudara, itu artinya apa? Itu artinya kita yakin bahwa kita sungguh-sungguh punya Tuhan. Sungguh-sungguh kita memiliki Dia yang senantiasa menyertai kita. Kalau kita tidak bisa tenang, saudara, itu pertanyaan besar buat kita, saudara. Sungguhkah kita memiliki Dia? Sungguhkah Dia menyertai kita? Tapi di saat kita bisa tenang, kita punya keyakinan bahwa Dia sungguh-sungguh menyertai hidup kita. Jadi, saudara-saudara, di dalam menghadapi situasi-situasi yang sangat sulit, yang serba susah, saudara. Sebagai manusia, kita tidak bisa bergantung hanya pada kekuatan kita sendiri, saudara. Namun sebaliknya, saudara, kita tahu bahwa sebagai orang yang takut kepada Tuhan, kita mempunyai keyakinan bahwa kita bisa memohon penyertaannya. Tuhan selalu menguatkan kita, saudara. Dan ketika Rasul Paulus menyatakan itu, Filipi 4, ayat 6, dan ayat yang ke-7 sungguh menguatkan kita, saudara. Datanglah. Datanglah kepadanya. Pintalah kepadanya. Apapun yang kita hadapi, saudara, kita sungguh-sungguh meyakini bahwa kita tidak boleh khawatir. Karena kita memiliki Dia, kita punya Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang dasyat, yang selalu ada untuk kita, untuk saudara, dan saya. Kirai Tuhan memberkati kita dan kita terus kuat, semangat, dan senantiasa. Terus menyatakan syukur kita kepada Dia yang selalu menyatai kita. Tuhan memberkati. Amin. selamat menikmati. Selamat menikmati.